Hai kenakalan remaja di Kabupaten Sarulangun telah banyak ditemukan mengarah pado penyalah gunuan narkoba nih terkait hal ini Kejaksaan Negeri Sarulangun melakukan penyuluhan terhadap undang-undang perlindungan anak dengan menggandeng lurah pasar Sarulangun nih nah mudah-mudahan kalau sudah ada penyuluhan nih mudah-mudahan anak-anak muda disana da'ado nih menyalah gunukan narkoba lagi Banyaknya temuan kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan hukum di Kabupaten Sarulangun belakangan ini mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri Sarulangun salah satunya terkait banyaknya temuan tindak kriminal dan penyalah gunaan narkotika pada anak usia di bawah 17 tahun selain itu tindakan eksploitasi anak juga kerap terjadi dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Sarulangun melalui kasih intel kecari Sarulangun jenda silaban pihaknya mengunjungi lurah pasar dan melakukan sosialisasi di pasar bawah Sarulangun dengan melibatkan seluruh ketua RT dan tokoh masyarakat beserta pemuda di kelurahan pasar Sarulangun guna melakukan sosialisasi perlakuan tindakan hukum yang terjadi pada anak di bawah umur dan berharap seluruh orang tua dapat mengawasinya diakui jenda silaban peredaran narkoba saat ini sangat membahayakan dan bahkan merambah pada anak di bawah umur jenda menjelaskan bagaimana penegak hukum melakukan penindakan hukum pada anak dan berharap orang tua dapat terus mengawasi langkah anak agar tidak terjerumus dalam tindakan kriminal dan penyalah gunaan narkotika terhadap masyarakat ini terkait dengan dua orang penduduk untuk penindakan hukum atau penduduk untuk penindakan hukum untuk penindakan hukum atau penduduk untuk penindakan hukum karena kami melihat dapat mengawasikan penindakan hukum dengan anak yang cukup tinggi dalam pertemuan tersebut toko masyarakat banyak mengajukan pertanyaan mengenai informasi tindakan penyalahgunaan narkotika dalam membantu penegakan hukum dan meminta perlindungan hukum agar tidak berdampak negatif pada warga pemberi informasi Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan